Ada pertanyaan dari seorang ibu yang menyampaikan bahwa beliau memiliki anak berusia balita dan si balita ini sebetulnya dia sudah bisa makan sendiri, pakai baju sendiri artinya sebetulnya dia bisa mengerjakan sesuatu oleh dirinya sendiri gitu dia bisa menyuapi makanan untuk diri sendiri dan seterusnya hanya saja ibu ini bertanya, meskipun anak saya sudah bisa melakukan itu semua namun anak saya masih suka minta disuapin, minta dipakaian baju artinya minta dilayanin nah ibu ini bertanya seperti apa jika ada kondisi seperti itu jadi ya bunda sebetulnya kita bisa melihat dari berdasarkan usia anak ya jadi banyak orang tua memang cukup dilematis antara bagaimana memuliakan, melayani anak dan jangan sampai kemudian merasa akhirnya memanjakan anak nah sehingga sebetulnya ini yang perlu kita lihat lagi-lagi namanya pengasuhan anak itu kan seni ya jadi tidak ada yang saklek dan seterusnya sehingga kita kemudian perlu melihat situasi dan kondisinya artinya sudah cukup bagus ketika anak sudah bisa makan sendiri, ganti pakaian sendiri artinya bisa mengerjakan segala sesuatu itu dengan sendiri itu sudah cukup bagus tapi yang perlu kita ketahui anak-anak di usia balita itu ada faktor lain berdasarkan perkembangan otaknya, anak-anak di usia balita itu mereka masih berkembang itu bagian otak yang namanya limbic system ini adalah sistem di dalam neuroscience itu dibahas ya kalau ketika limbic system ini yang baru tumbuh itu yang dikelola lebih banyak ketika limbic system ini bekerja dan ketika tumbuh di usia balita itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perasaan-perasaan yang dorongan-dorongan di dalam dirinya, hal-hal yang menyenangkan jadi buat anak-anak itu mana yang menyenangkan itu yang baik, mana yang tidak menyenangkan itu yang tidak baik itu salah satu kerja dari limbic system ini nah kita sebagai orang tua dianjurkan justru ketika anak kita masih berusia balita yang dilakukan dianjurkan kepada orang tua itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik jadi bahkan kalau saya dinari itu menyatakan perlakukan anak-anak ini seperti raja artinya memberi kesan yang baik, yang membuat anak ini merindukan momen-momen itu sehingga pandangan saya adalah ketika anak berada di usia balita ketika dia kemudian minta dilayanin, mungkin saat makan minta disuapin pakai baju minta dibantuin gitu ya gak apa-apa gitu untuk kemudian kita sesekali melakukannya kita membantunya gitu, tapi tidak selalu nah ini bisa dikomunikasikan juga dengan anak bahwa dia perlu belajar untuk melakukannya sendiri belajar makan sendiri, belajar nyuapin dirinya sendiri dan sekali waktu kita bisa memberikan kalau misalnya kita pengen nyuapin dia pengen makin baju atau apa-apa itu, itu posisinya itu seperti hadiah buat si anak itu jadi dia perlu sadar bahwa itu kebutuhan dia dia perlu sadar kalau itu memang dia sebetulnya perlu untuk kemudian makan sendiri yaudah aja makan sendiri gitu tapi kita gak bisa kemudian selalu membiarkan begitu justru ketika anak minta disuapin, minta dipakaian baju atau dia saat melakukan sesuatu sebenarnya bisa gitu misalnya matiin lampu atau apa sebenarnya dia bisa tapi dia minta tolong itu bukan berarti dia sebetulnya manja bukan tapi dia berada di saat, di momen sebetulnya yang ingin dia sampaikan bukan minta suapin gitu misalnya ke saat dia bilang mama suapin aku sebetulnya dia bukan minta suapin tapi yang dia tunjukkan sebetulnya dia ingin menyampaikan mama aku butuh perhatianmu nah jadi sebetulnya ketika anak meminta kita melakukan sesuatu yang sebetulnya dia bisa lakukan sendiri kita bisa menyadari bahwa sebetulnya yang dia ingin sampaikan dia lagi membutuhkan perhatian kita maka diperiksalah ketika anak kita melakukan hal seperti itu kita fokus untuk kemudian lebih banyak memberikan perhatian kepada anak kita boleh sesekali gitu kita penuhi permintaannya tapi tidak selalu gitu ini seninya itu disitu jadi kita bisa mengelola kapan anak kita ini benar-benar kita penuhi permintaannya kapan kemudian kita memberi jeda dan bahkan menjelaskan bahwa dia perlu makan sendiri saat ini dia perlu lakukan sendiri kebutuhan-kebutuhannya saat ini gitu itu adalah seni yang kita sampaikan yang pasti yang perlu dijaga adalah jangan sampai anak kita itu merasa bahwa orang tuanya ini jahat sama dia jadi boleh aja kita tegas kepada anak artinya memang biar dia belajar juga untuk menjadi mandiri ketegasan itu tapi tidak harus selalu ditunjukkan dengan keras yang kemudian memberi kesan kepada anak bahwa dia memiliki orang tua yang jahat bagi dirinya gitu itu rasanya yang bisa kita share semoga bermanfaat terima kasih kalau masih ada pertanyaan lain silahkan boleh menuliskan pertanyaan di kolom komentar atau mengirim pesan via nomor whatsapp yang ada info di channel youtube ini bisa dilihat juga disana tekan tombol like jika anda menyukai video ini dan kemudian tinggalkan komentar sebagai jejak dan kalau bermanfaat anda kira ini bisa bermanfaat bagi orang lain anda boleh share kepada orang-orang yang anda cintai semoga Allah jadikan kita orang tua yang lebih baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati